Intro Ya tolong ditampilkan, hari ini kita akan Belajar sebuah tema yaitu Favor of God and Favor of Man Nomor satu saudara dalam hidup ini kita sangat membutuhkan favor dari Tuhan Ini nomor satu dan ini yang paling penting Tetapi setelah kita mendapat favor yang dari Tuhan Kita juga perlu mendapat favor dari manusia Artinya apa? Sesuatu yang baik yang dari Tuhan Sesuatu yang ajaib yang dari Tuhan Nyampe kepada banyak orang saudara Pertama nyampe kepada kita Dan kita bisa menjadi jembatan kepada banyak orang Dan itu membutuhkan favor dari manusia Ini bulan Maret saudara Dimana Pak Yusak dan Pak Agung Biasanya berulang tahun Artinya selama ini Mereka berulang tahun di bulan Maret Saya sangat berkesan dengan dua saudara kita ini Hamba Tuhan yang Saya melihat saudara Pak Yusak itu Betul-betul mengajarkan bagaimana hidup Mendapat perkenanan dari Tuhan Dan akhirnya dilengkapi oleh Pak Agung Supaya perkenanan yang dari Tuhan itu Mendapatkan perkenanan dari manusia Saudara gak mungkin semua orang Bisa menerima kita Tidak mungkin semua orang bisa Respek kepada kita Tuhan Yesus saja gak semua orang mau terima Tetapi yang perlu kita renungkan adalah Berapa banyak saudara Orang yang Sudah terberkati melalui hidup kita Tidak semua orang menyukai kita Tapi kita perlu merenungkan Seberapa banyak orang yang sudah disentuh Tuhan Melalui kita Ini inti dari Tema hari ini Next Kita melihat contoh yang pertama adalah seorang Yang bernama Samuel Alkitab pernah berkata Tuhan berfirman kepadaku sekalipun Musa dan Samuel Berdiri di hadapanku hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini Usirlah mereka dari hadapanku biarlah mereka pergi Soalnya Tuhan saking marahnya Melihat bangsa Israel tidak mau berubah Tetapi dalam hal ini bukan ininya Tapi yang membuat saya kaget adalah Tuhan bilang Ternyata ada nama-nama Yang begitu mendapat favor dari Tuhan Kalau tidak keterlaluan Begitu dua orang ini muncul dan bilang Tuhan ampuni Ampuni Itu Tuhan marahnya bisa segera hilang Sudah Ini disebut namanya Samuel Ayat yang lain Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel Tangan Tuhan melawan orang Filistin Alkitab berkata Apa Bapak Ibu? Seumur hidup Samuel Jadi penyertaan Tuhan itu nyata banget Sudah Orang sampai melihat Selama Samuel hidup Orang Filistin itu betul-betul takluk Entah melalui Melalui Saul Bisa Daud Yonatan Pokoknya Selama Samuel masih hidup Itu Filistin Betul-betul tidak berkutik Sudah Jadi Ada orang yang mendapat favor begitu rupa Sudah Sudah sampai orang melihat ya Lihat kita Wah kamu tuh sungguh Dikenan Tuhan Tuhan tuh sungguh sayang sama kamu Itu favor Sudah Bukan kita yang berkata kita dikenan oleh Tuhan Tapi orang lain melihat Hari-hari ini sangat diperlukan Sudah Sangat diperlukan Sudah dapat favor yang dari Tuhan Tetapi gak berhenti sampai disitu Next Ya ini temis tentang Samuel Dan semua nabi yang pernah berbicara Mulai dari Samuel Dan sesudah dia telah berbuat tentang jaman ini Selama kira-kira 450 tahun Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim Sampai kepada jaman nabi Samuel Sudara Kalau kita sekolah Alkitab dijelaskan Ternyata masa terburuk Bangsa Israel Itu bukan pada waktu mereka di Mesir Pada waktu mereka di Mesir Itu pendidikan Itu harga yang mahal Dari pemberontakan bangsa Israel Tapi yang paling buruk justru Di masa hakim-hakim Pada waktu mereka Boleh mengalami kebebasan Tidak ada orang Mesir Tetapi Alkitab berkata Setiap orang melakukan Menurut Apa? Ada yang tahu gak? Pandangannya sendiri Benar menurut pandangannya sendiri Jadi tidak ada penyertaan Tuhan Dan itu jaman terburuk bangsa Israel Dan sudara tahu Mata rantai itu berhenti Di jaman Samuel Samuel lah yang menghentikan mata rantai Hakim-hakim Samuel makin besar Dan Tuhan menyertai dia Tidak ada satupun firmanya Yang dibiarkan gugur Bayangin Nubuatnya jadi Pesan Tuhan jadi Padahal gak mudah sudara Pak Yusak pernah jelasin kepada saya Manusia itu Hampir semua terdiri dari air Itu kalau dapet sinal matahari Pancaranya bisa beda-beda Ada yang merah Ada yang kuning Pelangi sudara Padahal kadang-kadang Tuhan pengennya merah Tapi karena hamba Tuhannya Airnya pas Dapat yang apa Dia sampaikan biru Loh kok gak pas? Nubuat tidak sempurna Tapi jaman Samuel Tidak seperti itu Bayangin Nubuat tidak sempurna Bisa keliru Tapi di jaman Samuel Semua genap Next Apa rahasianya Bapak Ibu Baca bersama saya Dua, tiga Tetapi Samuel yang muda itu Semakin besar Dan semakin disukai Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan Sama dalam bahasa Inggris Disukai baik oleh Tuhan Maupun oleh manusia Sudara kita hidup di putaran terakhir Kita sedang kerja keras Kita sedang All out Kita keluar duit banyak Bermiliat-miliat Untuk menolong banyak orang miskin Kita mau ke pulau-pulau Kita mau ke bangsa-bangsa Kita mau ke Afrika Biaya semua sangat besar Sudara Harus disertai dengan pengertian yang benar dari kita Kenapa ada SDTS Supaya kita gak cuma sekedar berdoa Tapi betul-betul membimbing orang Bukan cuma hit and run Tapi betul-betul membawa orang Berjumpa dengan Tuhan Ini sesuatu yang tidak mudah Sudara Maka dari itu sangat dibutuhkan Sudara Kalau kita disukai oleh Tuhan Tetapi pada waktu kita menyampaikan sesuatu Tidak disukai oleh mereka Gak semua orang mau terima Saya tahu itu Tapi saya percaya Mayoritas harusnya mau terima Di masa seperti ini Yang percaya katakan Ini timing Ini kairos Tuhan Saya dapet laporan Kemarin Amos datang Dapet laporan Saya tanya satu-satu Sudara Gimana? Jawabannya hampir sama Saya heran ya Ini orang jago Tapi tidak merasa jago Nah ini penting sudah Orang pinter tapi gak merasa pinter Orang menikmati Kerendahan hatinya Dia jago main drum Tapi dia bisa Menjadi jembatan Sehingga orang lain terberkati dengan pengertiannya Saya dapet laporan Wah kalau negur enak Saya denger gitu sampai saya Ikut malu loh Sudara Tuhan tolong buat saya nih Petrus Hadi Kalau negur anak buah supaya gak Marah gimana gitu Kan tidak semua harus marah Sudara Jadi Laporan itu saya kena Sudara Saya bilang Tuhan Aku pengen buah-buah roto keluar dari hidup saya Supaya dengan omongan saya sedikit Orang sudah langsung ngerti Tidak semua harus marah Kalau kita marah-marah-marah Orang melihat Tuhan pemarah Tuhan kita bukan pemarah Sudara Dia penuh kasih dan sayang Apalagi di Kristen Beda cuma satu Semua kepercayaan hanya di anak di Tuhan Kalau kita berkata Allah adalah kasih adanya Ada disiplinnya tapi kasihnya lebih menyolok Next Oh ini ya Oh ya sudah next Sudara Sudara pikir oh itu kan Samuel Kita mau lihat Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus bagai manusia Baca bersama saya Anak itu bertambah besar Tuhan Yesus Dan menjadi kuat penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya Bertumbuh dan menjadi kuat dalam roh Penuh hikmat dan anugerah Perkenanan dan berkat spiritual Tuhan ada padanya Ini Tuhan Yesus Sudara Next Yesus makin bertambah besar Bertambah hikmatnya Besarnya Dan makin dikasih oleh Allah Dan apa Bapak Ibu Manusia Manusia Semua orang melihat pada waktu Tuhan Yesus Bisa tidak Kalau Sudara menjadi orang Kristen yang pasif Tidak mau pelayanan Tidak mau mengerjakan apa-apa Itu kan memperlambat Banyak hal dalam hidup Sudara Sungguh Kemana waktu kami doa Hamba Tuhan berkata Saya ngesebutin Tuhan ngomong Semua Ceripayah Semua tindakan profetik Semua yang kamu lakukan selama ini Hari ini sampai ke depan Tiga empat tahun ini Kamu lihat akuan genapi Terus pada waktu kami mendoakan Hamba Tuhan Ada Hamba Tuhan datang kita doain Toto Tuhan berfirman Ceripayahmu Waktu kamu desa Ini-ini Tuhan tidak pernah Lupa Semua dihitung Jadi setan itu akan melihat Sudara Sudara ngapain Kalau hidupnya gak pernah jadi berkat Buat orang lain Jangan-jangan Sudara gak dapat Favor of God juga Ini Tuhan Yesus Sudara Ya dalam bahasa Inggris juga sama Beda dikit Yesus meningkat dalam hikmat Yesus increase in wisdom In broad and full understanding Dalam pengertian yang luas dan penuh SDTS itu mengajak Sudara Bukan oh aku udah bisa Aku udah biasa pelayan Bukan Saya tiap hari Hikmat pengertian itu jadi luas Saya bilang oh Saya baru tau Oh Saya diingatkan Dan itu menguntungkan saya Cuma satu setengah jam Kadang-kadang cuma dua jam Dan dalam perawakan dan usia Dan dalam perkenanan Tuhan Dan apa Bapak Ibu Manusia Ini sangat dibutuhkan oleh Sudara dan saya Ya Sudara ini Tuhan Yesus loh Tuhan Yesus sebagai manusia Perlu dikenan oleh Bapaknya Sampai orang melihat Oh aku melihat burung merpati turun Aku melihat burung merpati Aku melihat langit terbuka Orang melihat Yesus mendapat favor dari Bapaknya Tapi sudah lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia Sesuatu yang hebat Allah menjadi manusia Kalau dia ikut tidak ikut menderita Kalau dia tidak ikut merasakan Penderitaan manusia Dia gak bisa menyentuh Ini banyak orang Sudara Kalau hidup Sudara cuma di rumah Stay at home Gak buat apa-apa Gak mau pelayanan Nanti Sudara akan menyesal Seumur hidup Hari-hari ini Sudara Antara roh dengan firman itu harus betul-betul Kuat Kalau orang ngeroh 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 Gak ada firman Ini jadi dukun Kristen Kalau firman tanpa roh yang kuat Jadi farisi Ini ayat-ayat yang saya sukai Sudara Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka Apa Bapak Ibu Melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapakmu di surga Kalau favor of God itu bisa dinikmati oleh orang lain Maka orang lain akan memuliakan Bapakmu di surga Sudara gak perlu paksa mereka ngomong Aku mau percaya Yesus Tuhan yang engkau percaya Halo Amin Bapak Ibu Melihat perbuatan baikmu Sudara Alkitab berkata Kalau kamu memberikan tangan kanan Tangan kiri jangan lihat Itu bicara tentang sikap hati Melakukan apapun Bukan karena pengen dilihat orang Tapi betul-betul sikap hati Beri kanan kiri jangan lihat Itu sikap hati Bukan sombong Bukan show Demikian pun Perbuatan baik itu segera nyata Dan kalau tidak demikian Ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi Segera nyata Sudara Saya percaya apa yang kita lakukan Bukan cuma bagi beras Saya bilang Sudara Apa yang bisa saya doakan Gimana Ibu Bapak Kerjaannya gimana Ini kesempatan Sudara Kita bukan sedang mendoakan orang-orang kaya Ada orang kalau pelayanan buat orang kaya Oh ini Banyak akhirnya Kita pelayanan kita dapat berkat Ini kesempatan Sudara Yang Tuhan berkata Apabila waktu di penjara Apabila waktu miskin Apabila waktuku susah Itu ternyata Sudara datang itu Tuhan Nilainya seperti itu tingginya Sudara datang Sudara mendoakan Sudara counseling Tidak mendapat apa-apa Tapi kau mendapat upah di surga Dan Tuhan memperhitungkan semuanya Amin Bapak Ibu Milikilah cara hidup yang baik Di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi Di tengah-tengah orang yang bukan Kristen Itu justru lebih penting Ada orang kalau melayani Orang yang mampu Berjam-jam mau Tapi kalau mendoakan orang yang susah Kalau bisa lima menit selesai Itu bukan hati Tuhan Supaya apabila mereka memfitnah kamu Sebagai orang durjana Kadang-kadang kita Sudara Oh itu bagi beras Oh itu kristenisasi Sudara jangan dengarkan hal seperti itu Kita tidak mengkristenkan orang Kita mengajak orang kenal Siapa juru selamat Yang sesungguhnya Amin Bapak Ibu Kita mengajak memperkenalkan mereka Siapa juru selamat Iman harus dengan perbuatan Kebenaran harus dengan kebaikan Itu keseimbangan Iman Ngomong-ngomong Iman harus dengan perbuatan Kebenaran harus dengan kebaikan Mereka dapat melihatnya Dari perbuatan-perbuatanmu yang baik Sama Sudara Dan memuliakan Allah Pada hari ia melawat mereka Saya percaya melalui COVID ini adalah kesempatan yang paling baik Untuk kita membagi cinta Tuhan Aneh Sudara Filipi 45 Saya lupa tadi pagi gak jelaskan Baca bersama saya Dua tiga Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui Sebagian orang Semua Alkitab berkata Tuhan Kenapa semua orang Karena Tuhan pengen Keselamatan sebanyak-banyaknya Disini kita harus tahu Sudara Ternyata Melalui kebaikan Orang akan melihat Tuhan Kok sikon begini Kamu berani ya datang Kok pandemi begini Kok kamu berani datang Maka saya bilang Sudara Pakai masker Prokes yang ketat Kita datang tolongi mereka Tuhan sudah dekat Aneh gak Apa urusannya dengan perbuatan baik Tuhan pengennya gak cuman sedikit Semua orang Next Sudara Yohanes Pembaptis adalah orang yang menyiapkan jalan untuk Tuhan Sudara dan saya adalah generasi Yohanes Pembaptis Yang mempersiapkan Tuhan datang kedua kali Alkitab berkata Ia akan berjalan Mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia Untuk membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anaknya Hati orang-orang duraga kepada orang-orang benar Kepada pikiran orang benar Dengan demikian menyiapkan bagi suatu umat yang layak baginya Sudara hari-hari ini mengerikan sekali ada banyak orang tua Yang tidak Damai dengan anak-anaknya Yang kalau memberikan pengertian mesti marah-marah Sehingga banyak anak-anak yang terluka yang sakit Karena perilaku orang tua yang kasar Kenapa kita harus marah Boleh marah tapi tidak selalu harus marah Dan marah tidak perlu harus kasar Tidak perlu harus teriak-teriak Sudara anak-anak juga jangan Merasa lebih pintar dan membentak orang tua Pakai perkataan yang sopan Kalau mau tegur orang tuamu Pakai kata-kata yang lembut Tuhan berkata suruh aku Menyihini generasi ini Saudara dan saya adalah Yohanes Baptis Kemarin waktu di Bahtera saya sampaikan Apa yang anak saya Vincent dapat Waduh di YWAM Ada masalah dengan yang lain Jangan pelayanan Awalnya berpikir itu aturan aneh Tidak saudara Alkitab berkatakan Kalau kamu memberikan persembahan Kamu ingat saudaramu tinggal Beresin dulu Bayangin kalau suami istri Ada masalah dan didiamkan Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bertahun-tahun Hancur Sulit sekali Tidak semua karena roh Bisa karena kejiwaan Perlu Saya dulu sulit untuk Meminta maaf kepada anak-anak Sulit minta maaf kepada Istri Tapi saya sadar saya salah Saya berkata Maaf Tidak bisa sempurna Kita semua Tidak ada yang sempurna Anak-anak kita harus lebih baik Nasibnya harus lebih baik Dari kita Harus lebih pandai Harus lebih Masa depan yang lebih ajaib Orang itu harus beri contoh Bagaimana menyatakan kasih Kepada anak-anak Bukan dengan kekerasan Lalu ia berkata Bagaimana inilah Yohanes Baptis Ia sudah bangkit Di antara orang mati Dan itulah sebabnya Kuasanya bekerja dalam Sudara orang Sampai melihat Yohanes Baptis Dikira Yesus Waktu lihat Yesus Dikira Yohanes Baptis Pada waktu mereka Lihat Yesus Dikira Yohanes Baptis Jadi ada apa Ada roh yang sama Ada spirit yang sama Antara Yohanes Baptis Dengan Tuhan Yesus Sudara bayangin ya Orang kalau deket sama orang Lama-lama itu akan Ketularan Cara ngomongnya Dan lain sebagainya Betul gak Nah kalau kita deket dengan Tuhan Ngomong deket sama Tuhan Harusnya sifat-sifat Tuhan itu Mengalir Next Ya ini Yohanes Baptis Ada pun anak itu bertambah besar Makin kuat rohnya Nomor satu ini Sudara Dengan Tuhan Dia tinggal di padang gurun Sampai pada harus menampakkan diri Kadang-kadang Sudara Untuk membentuk Supaya sesuatu yang ilahi Itu muncul Di hidup kita Yang dari Tuhan Saya ingat sekali Sudara Dulu saya Sama Pak Yusak Dari Tegal ke Cerbon Itu sering Sudara Jadi beliau pelayanan ke Tegal Mau ke Cerbon Saya pas ada pelayanan Saya berdua sama-sama suka mobil Dia waktu itu punya gallon Saya ingat dari mobil gallon Honda Accord Dia paling suka gallon Karena ngebut enak Sudara Saya kadang-kadang Pet Kok mau nyoba Boleh Yuk Dan tipe-tipe nyetir saya Sama beliau itu hampir sama Sudara Makanya pada waktu dia ketabrakan Saya itu heran Saya tahu Orangnya itu ngebut Ngebut sama cepat itu beda Sudara Cepat ya Tapi gak ngawur Saya tahu Saya udah berkali-kali nyetir mobil Saya berkali-kali di sampingnya Saya kaget Pada waktu Pak Yusak kecelakaan Itu aneh Tapi ternyata Daisa sudah tak Melor ini Sudah melor Banyak Berapa menit lagi Lima menit lagi Gak datang Tinggal Saya kaget Sudara Saya pikir Dia Cuma sekedar emosi Langsung jalan Sudara Ditinggal Betul-betul Istri Pak Yusak tuh Pengen ikut pelayanan Ketegal Ditinggal Sudara Aku sampai di mobil Diem aja Kok seperti itu ya Sudara sekian tahun kemudian Saya dapat laporan Dari orang lain Pak Yusak katanya bilang Kamu hari ini pengen kemana Bapak istrinya Aku pengen ke mal Yuk tak anterin Ditunggu di mobil Lewat ditunggu Sudara itu gak mudah Gak mudah Gak mudah Itu buah roh Ngerti Bapak Ibu? Sesuatu Pergaulan dengan Tuhan Yang akhirnya Mengalahkan daging Mengalahkan kelemahan Saya bukan denger Dari Pak Yusak Saya denger dari orang lain Di mal Dia tungguin Sampai selesai Sudara gak mudah Tapi dari situ Saya lihat Kalau orang lain Tuhan tolong Kita pun Tuhan bisa tolong Tuhan tahu Sifat kelemahan kita Yang jelek-jelek Kadang-kadang ada istri Yang tidak mau tunduk Sama suami Kadang-kadang ada suami Yang otoriter Kepada istri Kita semua Bisa berubah Karena anugerah Tuhan Halo Halo Kok sepi Neman Adakah orang disini Yang percaya katakan Orang tua bisa berlaku Baik kepada anak-anak Anak-anak bisa berlaku Hormat kepada orang tua Mertua dan menantu Bisa manis Aminnya Rodo curiga Menantu dan mertua Bisa harmonis Saya percaya Tuhan bisa buat itu semua Amin Bapak Ibu Dan kita semua menjadi keluarga besar Yang harmonis Yang bukan hanya melihat Kelebihan Tapi menerima Kekurangan Anak laki-laki itu bertumbuh Dan menjadi kuat dalam roh Ia berada di padang gurun Kadang-kadang saudara Kita melihat Merasakan padang gurun Aduh Banyak yang gak enak Saudara belajar Nikmatilah Nikmati Padang gurun Padang gurun Kita Halo Itu semua akan membawa kebaikan Next Inilah saudara Yang Tuhan rindukan Kalau orang deket sama Tuhan Nomor satu yang paling muncul adalah Kasih Saya dulu sulit ngampuni papa saya Benar saudara Waktu itu kalau saya ditukar ya Tukar duit Misalnya zaman itu Saya pernah ngomong Saudara Aku ini kan Pengen hidup masa depan yang enak Misalnya dikasih Rumah gede Oh Pekerjaan yang enak Semuanya enak Suruh milih itu Tapi ngampuni papi Saya milih Tidak mau ngampuni Bayangin Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan Betapa pahitnya hidup saya Saya senengnya apa? Mobil Kasih mobil paling mahal Atau pilih Ngampuni papi Saya gak mau Saya tolak mobil itu Saya lebih baik gak mau ngampuni Itu betul-betul kuat Saudara Di hati saya Tapi ini buah ini pertama kali muncul Saudara Di tahun 80 Pada waktu saya ke Bandung Tuhan berkata Ampuni papam Saudara gak mau Tuhan Lebih baik aku menjadi kristen Tuhan bilang Kalau kamu gak mengampuni Aku sulit Menyatakan kemuliaanku Kepadamu Wah saya marah-marah Saudara Sampai saya tenang Baru Tuhan bilang Aku tahu kamu gak sanggup Tapi kalau aku mau Kalau kamu mau Aku berikan kemampuan Itu bedanya Yesus Semua agama baik Betul Semua agama Mengajarkan baik Betul Tapi Tuhan Yesus Bukan cuma mengajar Dia memberikan Kemampuan Yang percaya katakan Itu yang sudah cerita Ke desa-desa Kita tidak sedang Memberitakan kekristenan Kita sedang tidak Mengkristianisasi Bukan Kita sedang menolong Banyak orang Yang lebih parah Dari covid Lebih parah Dari penyakit Lebih parah Dari butuh duit Yaitu Berjumpa dengan Tuhan Sampai ini hanya keluar Sukacita Ini penting Saudara Saya dulu paling sulit Begitu denger orang Mengampuni Do Apa namanya Kotbah Oh jangan sakit hati Wah saya ngamuk Saudara Padahal orang itu Kotbah yang gak tertuju Kepada saya kok Ada orang bule Dari Amerika Sampai saya pernah ngomong Aku mau datang Persuatan ini Tapi jangan ngomong Soal Sakit hati ya Kalau ngomong soal hati Saya katakan Aku gak mau datang lagi Itu kan Konyolnya hidup saya Jadi orang gak boleh ngomong Sakit hati Ada orang gak boleh ngomong Soal dosa Ada orang Saudara Itu kenapa Karena saya gak beres Pada waktu saya Ampuni Papa saya Orang kok Ampuni Itu berdosa Saya bisa senyum Tapi kalau saya gak beres Orang dengar Ampuni Saya gak terima Kalau hati saya beres Saya bisa terima Ngerti Bapak Ibu Coba bayangin aja Kalau saudara hidupnya Kelemahnya apa Yudi Tau Yudi Tau Yudi Kalau Judi Itu gede Yudi Kecili Jarene Saudara Oduai Kalau saudara Sudah lepas dari Judi Saya dulu teman Sudah di Tegal ada Persekutuannya Bapak-bapak Kalau pimpin pujian Saya udah curiga Dia nyanyi Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Tadi lagi kebaktian Kenapa kamu ketawa Pernahkah kamu mencoba Tadi lagi pujian Ada yang SMS loh Wah Syekhina lagi Nostalgia ini Lagu tahun 90an Oh ya itu Cirinya Endra Lagi ada Syekhina lagi Nostalgia Lagu-lagu lama Ya saya bilang itu Cirinya Biar masing-masing Nyanya gitu saudara Mari kita Bersukarya Udah pake kacamak Kacamaknya Diturunin lagi Aku bilang Ini mesti Durung Durung Ucul nih Judinya Bener saudara Akhirnya lama-lama Ketauan Ya Maka dari itu saudara Kita butuh Buah-buah roh muncul Dari hidup kita Yang percaya katakan Percayalah Surah Sukacita Imun kita naik Amin Saya bilang Sukacita Hati yang gembira Adalah obat Yang manjur Damai sejahtera Kesabaran Ini saya rindu Saudara Aduh Tuhan Bicara nih Tapi Pak Yusak Bisa Tuhan Juga bisa Melakukan buat hidup Saudara Dan saya Amin Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Lemah lembut Bukan Bukan Letoy Apa itu namanya Bukan banci Saudara Lemah lembut Bukan Saudara Saudara Bukan begitu Lemah lembut Itu artinya Saudara Mau Mudah Ditegur Kenapa Ibu Linda Salahkah Aku berbicara Bukankah Aku sudah Lemah lembut Kepadamu Halo Ibu Linda Oh jadi rekam loh Guyur Kesuai ini Guyur Saudara Saya percaya Buah roh itu Pasti muncul Kebaikan itu Menolong Banyak orang Saudara Kemarin ada Teman kita Dari Kota lain Dia kirimkan Talk show Mungkin ya Dari seorang Ambat Tuhan Dan saya lihat Wih kaget sekali Saya kirim Ke semua grup Saudara Grup teman-teman saya Saya kaget Saudara Tadi malam Sampai tadi Waktu saya kotbah Ada yang dengerin Dan mereka bilang Intinya Saudara Saya bilang Saya kagum Sama Ambat Tuhan itu Ambat Tuhan yang talk show Itu Ambat Tuhan Padahal bekas Dunia roh Yang begitu rupa Ada satu yang menarik Dia ngomong Orang dunia roh Yang biasa saling Santet-santetan Itu biasanya Paling Apa ya Paling suka menghakimi Paling tidak suka melihat Sesuatu yang lebih Dia malah berkata Jangan hakimi orang itu Kamu lihat kelebihannya Dan sebagainya Sampai dia minta maaf sama saya Tolong sampaikan kepada ibu ini Maafkan kami Kami pernah Menghakimi Saudara saya Diberkati sekali Saya mau ingatkan kepada semua Termasuk keluarga Bahtera Kalau beda dikit juga Kita jangan mudah menghakimi Oh ini roh ini Oh ini roh Arab Ini roh Cino Jangan Kita harus lihat Kelebihan-kelebihan Amin Bapak Ibu Jangan mudah menghakimi Dan itu akan membuat Orang melihat Tuhan Saya diberkati sekali Saya percaya Hari ini Kebaikan Tuhan Akan dilimpahkan Buat saudara dan saya Dilimpahkan itu keluarga-keluarga Halo Dilimpahkan kepada keluarga besar Dilimpahkan kepada semua Dan muncul Buah-buah roh yang ajaib Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!